Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Ravendi, mengumumkan pemerintah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama di tahun 2024. Muhajir menyebut 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama diatur surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Amparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama di jumlah 27 hari, di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Nomor tiga, penetapan dari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dimaksudkan sebagai pergoman bagi masyarakat, keluarga, para pelaku ekonomi, para pelaku wisata, dan juga sektor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya pada tahun 2024 ke depan, serta sebagai rujukan bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program bekerja selama tahun 2024.